Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran gambar teknik sebelum kita mulai tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu kemudian duduk yang masih di belakang maju ke depan ke depan sebelum kita mulai perhatikan dulu pakaian lingkungannya sudah bersih sudah bersih sebelum kita mulai kita pimpin doa terlebih dahulu terdoa dipimpin oleh tanggal berapa ini tanggal tanggal sekarang tanggal 15 mas Fajar Arifinur Tohidin yang memimpin doa pada perhatian kali ini monggo mas Fajar Arifin memimpin doa kita pimpin doa kita presensi terlebih dahulu ya kita pada perkembangan ke 16 kita mulai untuk absen 1 abdi mihandika udah dah adik ya adik teratak dah bumi bagu sasoro dah alim laksono dah alim aji prasetyo dah ya dah eh selanjutnya sebelum kita mau lan belajar abad kita lebih dadu ya otak setelahnya ini senam otaknya nah ini jempolnya digerakkan ya setelah itu digerakkan ke belakang kan sudah dadu lunjuk kan dadu lunjuk ya sudah dadu lunjuk lunjuk kemudian dari tengah ini dari tengah tengah menis menis dan dari kliking ini kliking terakhir itu adalah sketsa gambar hingga dua dimensi sesuai aturan proyeksi rotogonal dimana kompetensi datanya itu satu memahami dan menjelaskan pengaturan gambar proyeksi yang terdua memahami dan menjelaskan pengertian gambar proyeksi dan proyeksi Eropa yang terdiri menyajik gambar proyeksi dan proyeksi Eropa tujuan pembelajarannya itu adalah satu menjelaskan pengertian gambar proyeksi menjelaskan gambar proyeksi menjelaskan gambar proyeksi pektoral empat menjelaskan gambar proyeksi pektoral yang kelima membuat gambar proyeksi aksinometri dengan lengkap yang keenam membuat gambar proyeksi miring yang membuat proyeksi perusahaan apa itu proyeksi mas proyeksi atau gambar atau dari benda yang ditentukan dari garis pengamal yang disebut dengan garis proyeksi gambar tiga dimensi adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang lebar dan tinggi untuk menampilkan benda secara usik pandang tidak proyeksi dua ini pengelompokan pengelompokan dan proyeksi nah gambar proyeksi ini penompok di dua nah karena ada proyeksi pandangan jamat dan proyeksi pandangan tunggal yang sama yang namanya otoponan dan namanya peran proyeksi lebih lebih di Eropa buat satu dan proyeksi buat dua nah proyeksi pandangan tunggal itu meliputi proyeksi senang dan proyeksi perspektif proyeksi miring itu proyeksi kapalir dan proyeksi kabinet ini proyeksi dimensi ini perbedaannya kalau proyeksi piktoral dan non-piktoral itu kalau piktoral itu dari sudut depan secara piktoral dia apadanya dengan ukuran yang suda atau dengan panat ini proyeksi proyeksi piktoral tiga dimensi ini proyeksi perspektif satu titik hilang ini perspektif ini tinggal nah ini video dan nambah linknya tinggal tinggal atau mencukur video tutorialnya ini terima kasih metri judul gajah OX-nya tunggu gajah ini proyek sudut merupakan sudut sudut kuadran itu sudut america sudut kuadran 3 contoh tambahnya sebelum kita tutup ada pertanyaan pertanyaan gak mas ada ya ini membuat perspektif tiga titik seperti yang dicontohkan silahkan nanti dibuat dengan menggunakan kertas kita tutup dengan doa terlebih dahulu menurut adama dan ikutan kita masing-masing diberdoa dimulai sudah selesai kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati